Oke teman-teman kita jumpa lagi pada video ini Silahkan bagi Para penonton yang baru menonton video ini Silahkan untuk di subscribe channel ini Oke pada video ini saya akan memberikan Informasi terkait Syarat-syarat dokumen yang harus Dipersiapkan ketika Mengajukan atau sebelum Mengajukan gugatan Atau mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan agama Syarat-syarat dokumen yang harus Diperlui teman-teman pertama adalah Buku nikah Buku nikah itu yang sudah dikeluarkan oleh KUA Kalau buku nikahnya Sudah hilang silahkan untuk diambil Duplikatnya di kantor KUA Yang kedua KTP pengugat Kalau tidak ada KTPnya silahkan ambil surat domisili Surat keterangan domisili Nah berikutnya teman-teman yang ketiga Kartu keluarga Kalau sudah punya anak silahkan Untuk disiapkan akte kelahirannya Akte kelahiran anaknya Atau bukti kelahiran Kalau contohnya belum diurus akte kelahirannya Di situ capil Silahkan ambil surat keterangan lahir Nah berikutnya Surat gugatan Ya surat gugatan Surat gugatan itu Kalau memang tidak bisa dibuat sendiri Silahkan untuk meminta bantuan Kepada advokat Kepada pengacara Untuk dibuatkan Draft gugatannya Untuk mengajukan gugatan Cerai gitu Berikutnya jika mengajukan Sekaligus Harta bersama Silahkan untuk disiapkan bukti-bukti Harta bersamanya Untuk sekaligus Nanti dijabarkan di dalam gugatannya Apa-apa aja Yang termasuk dalam Harta bersama Tetapi kalau dipisah Tidak perlu dipersiapkan Kalau hanya Untuk mengajukan gugatan cerai Kemudian surat Keterangan Dari kelurahan Surat keterangan dari kelurahan ini Memang sekarang Perlu tidak perlu Sebenarnya dulu Pernah Memang ada Pengadilan Yang meminta Untuk dibuatkan surat keterangan dari kelurahan Bahwa Yang menyatakan isinya Untuk mengajukan Ingin mengajukan Gugatan cerai Di pengadilan Gitu Nah Kemudian yang harus Pertama dipersiapkan adalah Pastinya biaya pancar Biaya pancarnya Itu Biasanya di pengadilan Sudah ada Berapa estimasinya Untuk biaya Panggilan Terhadap tergugat Tetapi yang Paling penting lagi Adalah Domisili Ya Dimana Tempat atau alamat Tergugat Ya Contohnya disini Suami Suami yang digugat Kemudian Alamat Atau dimana Dia berada Contohnya di KTP nya Satu alamat dengan pengugat Cari lagi Dimana Keberadaannya sekarang Atau alamat Dimana dia tinggal Gitu Teman-teman Jadi Dari beberapa dokumen yang tadi Yang saya Sebutkan Kayak buku nikah KTP Kartu keluarga Akte kelahiran anak Kemudian Kalau tadi ada Sekaligus Untuk mengajukan Gugatan harta bersama Itu Bukti-buktinya Difotokopi Itu difotokopi semua Kemudian Dibawa ke kantor pos Dipasang meternya Kemudian nanti Dicap oleh kantor pos Yang kemudian Itu dibawa Ke Pengadilan agama Sebagai Bukti Nah itu saja Yang perlu Di persiapkan Dan Semoga Bermanfaat Video ini Bagi Teman-teman Semua Silahkan untuk Dibagikan Video ini Dan kalau ada pertanyaan Silahkan untuk Dimasukkan di dalam Kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa kembali